Beginilah prosesi Mangga Tok Pinang atau prosesi pemakaian baju kebesaran penghulu suku Mandahiliang V Koto Ayia Pampan di Korongkampung 1, Desa Pawah Timur, Kota Paryaman. Kaum Mandahiliang mengangkat Yunius Umar sebagai pucuak pimpinan mereka dan berhak memakai baju kebesaran Datu Arangkayo Rajo Gandam. Yunius Umar menyampaikan memiliki visi dan misi agar anak dan kemunakan harus memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dan memanfaatkan waktu dengan produktif sehingga meningkatkan ekonomi pribadi dan keluarganya. Kota Paryaman dalam 2 tanggal 25 ini mengatakan namanya Paryaman Patagakala. Nah, di semua suku kaum di Paryaman ini musim-masing berkumpul musim-masing kaumnya, antara kaumnya untuk mengangkat seorang untuk menjadi kepala kaum atau pendidikan kaum tersebut. Nah, selama 2 bulan ini kita merasakan bahwa masing-masing kaum terasa kompak, musim-masing mencari kaumnya musim-masing untuk mencari pemimpinnya. Nah, kami kebetulan dari suku Mandai Yang, yang bergelar Rangkayo Rajo Gandam, visinya adalah bagaimana anak kemanakan ini bisa kompak kembali untuk mengangkat patang tarandang. Yang pertama, di bidang pendidikan, semua anak kemanakan itu harus bersekolah, kemudian kualitas sekolahnya harus selalu berbaiki. Kemudian dari sisi ekonomi, mereka, anak-anak kemanakan ini harus bekerja keras, tidak boleh membuang-buang waktu untuk bisa menghasilkan usaha-usaha yang produktif. Sementara itu, Moklis Rahman, selaku wali kota Pariaman yang juga ketua LKAE menyebutkan, pemerintah kota Pariaman bagian dari Tigo Tunku Sejarangan dan Tali Tigo Sapilin di Ranah Minang, wajib berperan aktif mengapungkan kembali nilai-nilai luhur warisan nenek moyang yang berdahulu. Di Pariaman terdapat 10 negari dan memiliki 1 penghulu pucuk dan 7 orang datu, sehingga Pariaman idealnya memiliki 70 orang datu. Pariaman ini selama ini datu, ini jarang yang dilewakan, banyak baju yang terlipek dan tekan tuang, karena kepermasalahan tadi mungkin masalah ekonomi dan masalah ekonomi dan lain sebagainya, kemampuan gitu. Makanya, LKM kota Pariaman membuat sebuah ide untuk membuat Piaman Batagakala. Inilah yang disampun oleh pemerintah kota Pariaman, dijawab dengan sebuah kegiatan, event pariwisata Piaman Batagakala. Nah, inilah nanti prosesnya yang dilakukan oleh kaum-kaum masing-masing, penggatuk pinang nanti pada tanggal 23 sampai 25 Desember. Di sanalah nanti dia akan dilewakan, diumumkan kepada masyarakat bahwa inilah datu masing-masing suku yang ada. Sekarang ini kalau dulu tidak ada, sekarang sudah mendaftar sebanyak 23 penghulu yang akan kita lewakan nantinya. Dari seluruh suku, Pak? Dari berbagai suku. Dari Pariaman, Rudy Udistira, Padang TV